Mahkamah Agung MA Indonesia menggelar penyerahan penghargaan pemenang lomba kinerja bagi satuan kerja di lingkungan peradilan umum tahun 2023 di Pendopom Wahya Wiba Wagraha. Dalam sambutannya, Ketua MA mendorong seluruh pengadilan di Indonesia terus berinovasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penyerahan penghargaan pemenang lomba kinerja bagi satuan kerja di lingkungan peradilan umum tahun 2023 dan penganugerahan piala bergilir Abinaya Upanggawi Sesa digelar di Pendopo Wahya Wiba Wagraha di Kabupaten Jember pada Senin pagi. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Miyanto mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memotivasi seluruh jajaran pengadilan negeri di Indonesia untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka masing-masing. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. H.M. Syarifudin menuturkan bahwa peradilan saat ini sudah harus modern berbasis IT. Ia mendorong seluruh pengadilan di Indonesia terus berinovasi, memberikan pelayanan berbasis teknologi kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi seluruh jajaran pengadilan di Indonesia untuk bisa lebih meningkatkan kinerja dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencahayaan ini. Sehingga dengan diberikan pelayanan ini, mereka lebih lebih lagi untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Sehingga harapan kita bersama memberikan layanan maksimal dan menjadikan badan peradilan seperti badan peradilan yang takut akan segera dipercaya. Bupati Jember Hendi Siswanto selaku tuan rumah digelarnya penyerahan penghargaan ini mengaku, hal semacam ini menjadi motivasi Jember memberikan pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat. Dampak dari kegiatan ini adalah bisa memberikan satu utama motivasi kita bahwa pelayanan pengadilan yang sudah dirasakan bersama-sama masyarakat Jember terutama dengan program gugatan sederhana yang masyarakat Jember tidak perlu datang lagi ke pengadilan negeri itu dapat dirasakan. Sangat ekonomi sekali, sangat murah sekali dan tidak berbayar dan ini menjadi satu menggerakan ekonomi menggerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi kerakyatan yang kami terus segalakan di Kabupaten Jember ini dengan banyaknya UMKM itu dapat kita rasakan. Dari Jember, Luthiko Rohman melaporkan.